Hai teman-teman, di video kali ini aku buat resep bihun kuah atau bihun nyemak seperti ini karena kuahnya tidak terlalu banyak ya dan teman-teman kalau ingin tahu caranya, tonton videoku sampai akhir dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe terima kasih Nah, untuk bahan dan bumbunya, disini aku pakai satu buah bihun jadi ini takarannya aku satu porsi ya kemudian untuk bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, dan kemiri kemudian untuk topping dan sayurannya, disini aku pakai sawi, wortel, daun bawang, telur, ayam, bakso dan capek sesuai selera sambil menunggu bumbu yang akan dihaluskan, teman-teman jangan lupa untuk merebus airnya ya dan ini bumbunya kita haluskan terlebih dahulu setelah airnya mendidih seperti ini, tinggal masukkan bumbunya sudah dihaluskan jadi ini bumbunya tidak aku tumis dengan minyak ya tapi dengan air yang sudah mendidih kemudian masukkan satu putih telur wortel jadi ini sayurannya yang lebih keras terlebih dahulu ya teman-teman tergantung teman-teman pakai sayuran apa dan masukkan juga bihunnya setelah itu masukkan juga toppingnya, disini aku pakai bakso dan ayam yang ada di rumah aja teman-teman ya, tidak harus sama dengan kayak aku kemudian ditutup agar lebih cepat matang setelah tutup pancinya dibuka kemudian diaduk-aduk dibalik-balik agar merata kemudian masukkan cabai sesuai selera dan daun bawang kemudian tambahkan bumbunya, aku pakai garam secukupnya kaldu jamur atau penyedap secukupnya kemudian aku pakai saus cabai bisa diskip ya dan kecap manis secukupnya jadi ini bumbunya masak sendiri tidak pakai bumbu instan yang di bihunku atau di mie instan bihun ya setelah itu aduk-aduk agar bumbunya merata dan apinya kecil aja ya teman-teman biar airnya tidak cepat menyusut dan bihunnya tidak terlalu lembek oh iya jangan lupa masukkan juga leda bubuk agar lebih kurih dan aromanya lebih sedap nah apinya sangat kecilkan kemudian masukkan sawi aduk-aduk sampai sawinya layu ya setelah sawinya layu dan rasanya sudah pas bisa ditaburi bawang merah atau bawang putih goreng ya nah ini bihun kuahnya sudah siap disajikan ya ini enak banget untuk sore-sore apalagi kalau hujan-hujan gitu atau juga untuk malam hari dan teman-teman terima kasih ya sudah menonton videoku sampai akhir semoga resepnya bermanfaat dan terima kasih selamat ya selamat lupa